Intro Pekerjaan saya sekarang sih ibu rumah tangga Emang udah, emang gak bekerja deh gitu Terusnya kegiatannya sehari-hari Cuma ngurus anak-anak aja di rumah Kalau ayahnya? Kalau ayahnya ngojek Ngojek online, grab motor Dari awal sakitnya memang gairah sih Dari kecil ya Dia kan udah masuk ke gizi buruk Jadi itu berat badannya setap di umur 5 bulan Itu cuma 5,2 Awalnya perkembangannya sih lumayan bagus Pas di umur 5 bulan, usia 5 bulan itu dia Langsung berat badannya tuh naiknya susah banget Pas usia ke-9 bulannya Dia sempat masuk ke rumah sakit Dirawat Nah, dari situ dokter udah ngomong dia tuh ada kelainan lefosit Cuma kan saya gak ngerti Tapi saya nanya sama dokter Dokter bilang gak apa-apa ini karena udara aja Jadi jaga kondisinya mau kebersihan 2019 Desember Itu Jaira masuk rumah sakit Demam Kedua Dua kalinya Demam kan Udah demam Udah lah pemeriksaan Biasa dia masuk ruang perawatan gitu kan Melalui IGD Oh terpaksa nih harus dirawat nih Pemeriksaan Jadinya dia panas turun naik-turun naik-turun naik Terus turun naik-turun naik Nah, kalau gini neneknya yang agak lebih peka gitu kan Kok dilihat perutnya tuh beda gitu Kayaknya Glembung Lebih gendut Udah gitu Kayaknya nafasnya agak-agak berang Nah, pas kontrol lagi Dokter ngeliat ini kan Ini habis dirawat ya iya Tapi kok tinggi Suhunya sampai 39, berapa gitu Masuk-masuk-masuk lagi Rawat lagi Nah, dirawat lagi nih untuk kedua kalinya Nah, pas disitu baru ketahuan HB-nya rendah Tapi Belum ketahuan sih Belum ketahuan yang dia kalau sakit lekimia gitu kan Itu transfusi HB-nya rendah Emang udah pucet Pucet banget Itu juga sebelum masuk ke Apa yang perawatan pertama itu Dari puskesmas Kita naik ambulans Dia HB-5 Jadi gak boleh pulang sama sekali Jadi kita gak siap bawa apapun Cuma bawa saya diri Ayah matas biasa lah Susu sekedar gitu doang kan Gak bisa pulang Jadi gak boleh pulang ibu langsung Jadi kita antar melalui ambulan Pakai ambulan gitu Jadi pakai ambulan langsung didatangin ke rumah sakit budasi ke IGD-nya Diantar terus dijelasin gitu kan Sama perawatnya Nih anak gini-gini-gini Yang sendaranya gak bagus Dilihat-lihat sama dokter Ini sih ibu baru saya juga Kayaknya anak ibu punya penyakit kelainan darah ya Saya nangis lah disitu Sejak dicara Aduh udah langsung Udah gak jelas deh Pokoknya ini Bila Lekimia gitu Saya langsung ya Kalau sekarang kan janggih ya Lihat handphone gitu Kelainan darah itu apa gitu kan Kalau Lekimia gini-gini Oh tapi gak apa-apa bu Bisa disembuhkan gini-gini Ah yaudahlah gitu Cuma nangis-nangis gitu kan Nah disitu saya gak boleh pulang juga Langsung dibawa ke RSCM Satusnya pas udah hasil BMT Kan tahun baru tuh Nah pas ngembih itu pas tanggal 2 Pas tanggal 2 Januari 2020 Udah benar ketahuan hasilnya ada 11-21% Nah kaget lah Saya nangis sejadi-jadinya Disitu udah gak tau udah Udah kacau Gitu-gitu kan Ya Salahnya itu Ngeliat lagi handphone Ngeliat lagi handphone Gini-gini Gini-gini Ah udahlah Jangan dibaca handphone Gini-gini gitu kan Lanjut pengobatan gitu Kalau saya kan emang Di keluarga saya gak percaya sama yang Alternatif atau segala macem Gitu-gitu Nah lanjut pengobatan Nanti bakalan dikemo Ah udah kanan-kiri Kanan-kiri ngomong Nanti kemo begini Kemo begitu gitu Enggak Saya percaya Bukannya Percaya sama dokter Maksudnya saya lebih ke pengobatan Saya bilang gitu kan Udah Udah mulai dari situ Baru mau mulai Baru mau mulai kemo Ternyata jairah ada Ada kelainan Jadi batuk Guru Kebetulan lagi pemeriksaannya Itu dokter yang DPJP-nya Yang FROF-nya Oh masuk nih IGD nih Ternyata nih anak Respi Katanya gitu Jadi ada kelainan di paru-paru Udah pemeriksaan lanjutan Eh terdampak lah Kita tuh di IGD Lumayan lama Nuh banget Sedih deh Suka Baru ketahuan Ternyata Hampir sebulan lah Jairah ada ininya Dirawat baru deh Kemudian Kemo deh Udah jalan sampai sekarang Jairah kayaknya Enggak sih dia Kalau bilang anak yang pintar Bener Sama suntik aja dia mah Udah langsung pasal Awal Mungkin kalau awal Kalian Tapi kalau udah kesini-sini Kayaknya dia udah Udah gak perlu Dia nambahnya jarum Udah apa gitu Masukin Nangis lah Ambil darah gitu Kelet Kepel ya Udah kepel Tarik nafas ya Tarik nafas Jangan ditarik ya Jangan ditarik Udah Udah biasa Mungkin kalau awal-awal Iya sih Dia takut Awal-awal obat juga Sering beginiin dulu Obat biar masuk Kalau pakai NGT kan Dia gak ada rasa Saya masukin pakai ini Suntikan Gak ada rasa Obat Nah Pas udah lepas NGT Dia tuh Saya ribet Bener-bener itu masukin Nah kalau sekarang Udah Obat butir-butir kapsul pun Dia udah pinter Kalau Jahira Sebenernya tuh pengennya dimanja Pengennya dimanja Jadi dia tuh pengen punya perhatian Khusus mungkin karena dia ngerasa sakit Tapi dia pintar Dia itu mandiri Jadi bukan Dia Apa ya Manja mungkin karena Memang umurnya ya Tapi dia mandiri itu Karena dia kemandiriannya itu Karena saya sering disalahin Nama Mama saya gitu Dia dari kecil itu gak pernah Gendong Jalan ya Gitu Oh bisa jalan gitu Jadi 2 tahun aja udah saya tuntun jalan Kesana kesini Pokoknya Dia tuh Kuat gitu Pribadiannya tuh kuat Udah gitu Kalau Prinsip Pokoknya dia tuh Kecil-kecil juga Kalau kata dia begini Begini Udah dia gak mau Gak mau berubah gitu Tadi awal Ya belum lama inilah Gitu Saya ini kan stres ya Yang ini nangis Yang itu nangis Saya sering marahin dia Gitu kan Itu lagi Dari dukungan dari keluarga Yang nguatin saya Yang ngingetin saya Gitu Jangan karena ada adiknya Dia terlupa Kata mama kan gitu Jangan dimarah-marahin Ingat gitu Dia tuh sakit Setahulah lagi Jadi sekarang tuh Berusaha sabar aja udah Apa ya Saya tuh ngeliatin dari yang Orang-orang ya Maksudnya Ngeliat yang dari temen-temennya Zahira gitu kan Kalau saya Sakit Kayak begini gitu Maksudnya kan Hampir terlihat Apa Hampir rata-rata gitu Membanyakan Kadang-kadang kan suka Umurnya Ini gitu ya Bukannya sayanya Bukan sayanya Pesimis atau gimana Gitu Maksudnya Kayaknya gimana Jadi udah Saya tuh Harus-harusnya kuat Kuat gitu Saya tuh bisa Kalau gak sayanya sendiri yang kuat Ya gimana Liat Zahira gitu kan Kalau sayanya nangis Sayanya lembek Ya Zahiranya pasti Sebabawa emosi Maknya kan Isilanya gitu kan Kalau bawa emosi Bundanya Karena dia apa-apa Dikit-dikit Buna Maunya bawa Bunda Semua serba Bunda Kak Ayah gitu Enggak mau Jadi Saya kuat Saya harus bisa Gimana caranya Kalau doanya Saya tuh pengen Penyakitnya tuh Udah gak ada Hilang-hilang Dari tubuhnya dia Gitu kan Itu Harapan Dan saya juga Bisa sembuh Maksudnya Gak mau berakhir Temen-temennya gitu Obatan lancar Gak ada halangan Gitu kan Ya Pokoknya sehat Sampai Dia ngerasain Besar main Gitu Sama Kayak temen-temennya Dia tuh pingin main Tapi gak pernah main Tapi kalau jalan Bahagia Itu kata dia Senang Dia selalu ngomong kayak gitu Kalau misalnya ke rumah sakit Tiba ke rumah sakit aja Dia bilang Ya senang banget Bahagia Jadi saya Gimana Ya saya mempunyai doa saya Harapan saya dia Sembuh Sembuh Sehat Bisa main bareng Sama temen-temennya Jadi anak normal Oh yes Sama temen-temennya Sama temen-temennya Sama temen-temennya Sama temen-temennya